Di bayangan kamu, harta karun dunia itu apa? Emas? Perak? Atau mungkin berlian? Tapi, bagaimana dengan energi? Percaya nggak, sumber daya alam atau energi bisa digolongkan sebagai harta karun? Mengingat beberapa waktu terakhir, negara-negara maju kebingungan mencari alternatif pasokan energi. Sumber energi yang jadi harta karun dan belum-belum banyak tersentuh adalah geotermal. Geotermal atau panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung dalam air panas, uap air, batuan serta mineral, dan gas lainnya yang berasal dari panas dalam bumi. Hmm, bingung ya? Singkatnya gini, panas dihasilkan dari air dalam ceret, yang dipanaskan oleh tungku berisikan barapi, sementara air yang memanas menghasilkan uap dan keluar ke permukaan untuk dimanfaatkan menjadi energi baru. Sebenarnya, geotermal di Indonesia sudah dimanfaatkan sejak sekitar 100 tahun lalu. Saat itu, era kolonial Belanda melakukan pengeboran sumber panas bumi di daerah Jawa Barat pada tahun 1926. Karena setelah diteliti lagi, cadangan panas bumi Indonesia tuh banyak banget. Percaya nggak kalau dibilang 40% cadangan geotermal dunia ada di Indonesia, dan itu pun berhasil membawa Indonesia menjadi negara dengan cadangan geotermal terbesar dunia. Soalnya, Indonesia berada di antara 3 lempeng tektonik yang membuat gunung api aktif Indonesia tuh banyak banget. Nggak heran, kalau panas bumi Indonesia mencapai 28,5 gigawatt dan tersebar di lebih dari 265 lokasi. Cukup pantas kan ya, kalau geotermal ini disebut harta karun. Sayangnya, sumber daya yang sangat menjanjikan ini baru dimanfaatkan sebesar 9,1% dari potensi yang ada. Padahal target RUEN untuk tahun 2020 mencapai 3.109,5 megawatt. Sementara untuk target terbaru, pada 2025 Indonesia bahkan diharapkan memproduksi panas bumi sebesar 6.310,5 megawatt. Ya emang sih kalau dilihat lagi, emang sih targetnya cukup ambisius. Karena emang meningkatan pemanfaatan Indo cukup rendah setiap tahunnya. Tapi kita harus tetap optimis, agar target dalam RUPTL tahun 2021 hingga 2030 tercapai. Tapi, kenapa sih selama ini pengembangan geotermal terkesan lambat? Lalu sebenarnya, lambatnya progres pemanfaatan ini sedikit banyak diakibatkan oleh biaya. Soalnya, pembangunan PLTP di Indonesia itu masih mahal banget. Untuk setiap kilowatt hour-nya aja, berkisar Rp1.191. Padahal kalau pakai air atau mikrohidro, per kilowatt hour-nya hanya sekitar Rp787. Dan batu bara, hanya Rp653,12 per kilowatt hour. Hal ini pun diperparah dengan izin eksplorasi yang cukup lama dikeluarkan oleh pemerintah, yang membuat biaya semakin membengkat. Alhasil, waktu yang dihabiskan untuk pengembangan saja membutuhkan waktu sekitar 11-15 tahun. Ini salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di sektor panas bumi nasional. Ya, begitulah tantangan-tantangan dalam menyambut 100 tahun energi panas bumi di Indonesia. Tapi, sekalipun memiliki sejumlah kendala, tapi bukan berarti nggak bisa. Apalagi, sebenarnya panas bumi ini memiliki kelebihan yang membuat energi terbarukan ini memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan EBT lainnya. Hal ini pula yang membuat pemerintah cukup percaya diri dalam menentukan target pemanfaatan yang tadi. Kalau gini, sudah jelaskah geotermal adalah harta karun yang bisa dimanfaatkan keandalan energi dalam negeri? Terima kasih telah menonton!